hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya bagaimana apakah hari ini terasa cerah atau sedang mumet dengan tugas akhirnya baik itu karya ilmiah atau karil atau mungkin yang sedang mengerjakan skripsi atau tesis ataupun disertasi ya benar sekali saat kita sedang menulis penelitian ilmiah itu membutuhkan waktu yang luar biasa dan pemikiran yang saya rasa cukup menguras karena kita harus mendapatkan data serta mengolahnya sesuai dengan kaedah keilmiahan setelah kita dapatkan data juga kita harus menulisnya dengan kaedah penulisan yang benar baik mudah-mudahan video kali ini bisa membantu rekan-rekan sekalian yang sedang menulis ya nah saat ini saya akan berusaha sharing tentang bagaimana memberikan penomoran pada sebuah tabel gambar maupun lampiran oke disimak ya jangan ada yang diskip supaya betul-betul mendapatkan poinnya pertama adalah penomoran tabel jadi pada saat rekan-rekan menulis kan kalian tidak jarang ya mendapatkan atau menyajikan sebuah data dalam bentuk tabel dan tabelnya itu bisa jadi lebih dari satu sehingga kita harus memberinya nomor-nomor di setiap tabelnya dan tidak langsung kita taruh tabel begitu selesai tidak ya tetapi ada semacam aturannya ketika kita menyisipkan tabel nah perhatikan semua tabel harus bernomor setiap tabel memiliki dua nomor yang dibatasi tanda baca titik nomor pertama menunjukkan bab tempat tabel tersebut berada sedangkan nomor keduanya merupakan nomor urut tabel dalam satu bab jadi misalnya nih saya mau nulis tabelnya tabel di bab 2 dan itu adalah tabel ke-14 dari seluruh tabel di bab 2 jadi saya menggunakan nomor tabelnya itu dengan tabel 2.14 gitu ya 2 nya ini adalah bab misalnya babnya bab 2 bab 2 misalnya apa tuh gitu ya sementara kalau nomor 14 itu adalah nomor tabelnya jadi kalau misalnya tabelnya di bab 1 ya 1 titik tabel keberapa dia misalnya tabel ke-3 berarti 1 titik 3 nah karena kita ini misalnya ada di bab kedua berarti kita penomoran tabelnya itu 2 sesuai babnya dan 14 adalah sesuai tabel keberapanya jika dia tabel pertama ya berarti tabel 2.1 kedua 2.2 dan seterusnya nah nomor tabel ini ditulis dengan angka Arab baru ditulislah jumlahnya dimensi kualitas pelayanan bagian usaha nah kemudian yang nomor 2 pada tabel menunjukkan tabel tersebut berada pada bab 2 ya judul sedangkan nomor 14 menunjukkan bahwa tabel tersebut terletak pada urutan ke-14 dari tabel-tabel yang berada di bab 2 gitu ya selanjutnya penomoran gambar nah pada prinsipnya penomoran gambar ini sama dengan sistem penomoran tabel setiap gambar memiliki 2 nomor yang dibatasi tanda baca titik nomor pertama menunjukkan bab tempat gambar tersebut berada sedangkan nomor kedua merupakan nomor urut gambar dalam 1 bab nomor gambar juga ditulis dengan angka Arab jadi sama aja ya gambar 3.7 berarti dia gambarnya itu ada di bab 3 ya 7 nya berarti gambar tersebut terletak pada urutan ke-7 di bab 3 jadi bukan berarti di bab kedua kamu hitung ada 7 tabel di bab ketiga ada 7 tabel berarti ini tabel ke-14 atau gambar ke-14 digabung dari bab 1 enggak penomoran itu per bab jadi kamu rekan-rekan memberi nomor gambar maupun tabel itu berdasarkan bab ya bukan berdasarkan keseluruhan dalam satu dalam satu tugas itu dalam satu karya ilmiah itu tidak kemudian penomoran lampiran setiap lampiran diberi nomor secara berurutan dengan menggunakan angka Arab oke ini adalah sekilas ya tentang bagaimana cara memberikan tabel dan gambar serta lampiran jadi yang harus diingat adalah ketika memberikan nomor ataupun tabel itu per bab oke saya kira ini cukup thank you very much jangan lupa jika dirasa channel ini memberikan manfaat di like komen subscribe-nya ya jangan lupa karena subscribe kalian itu turut memberikan semangat kepada saya untuk memberikan konten-konten yang lebih baik lagi lebih menarik lagi dan tentunya bermanfaat untuk semuanya insyaallah amin ya rabbal amin saya-saya semuanya semoga tulisan dan karya tulis kalian bermanfaat tidak hanya untuk diri kalian sendiri tapi juga untuk semuanya thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati